Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nalfir Daus supervisor dari PT Raja Sukses Property Dog disini saya ingin meng-share beberapa hal tentang membangun komunikasi dengan customer ataupun konsumen nah disamping kita membangun komunikasi ini apabila berjalan dengan baik ataupun lancar pelanggan atau konsumen kita ini akan baik ataupun pembelian ke kitanya akan berlanjut nah disinilah kita harus menjaga komunikasi ataupun membangun komunikasi dengan konsumen nah disini sangat penting sekali ya teman-teman apalagi seorang sales atau marketing itu harus benar-benar bisa kita membangun komunikasi baik dengan konsumen karena disamping kita bisa membangun komunikasi yang baik disitu juga kita akan mendapatkan feedback dari konsumen hal-hal yang baik seperti misal konsumen kita sudah ambil produk ataupun unit rumah di kita nah itu akan berlanjut karena dengan kita menjaga komunikasi yang baik tadi nah disini saya ingin membagi hal awal untuk membangun 6 cara hal membangun konsumen membangun komunikasi konsumen dengan baik yang pertama kita harus mengetahui apa yang diinginkan konsumen nah disini kita harus benar-benar galih dulu informasi tentang konsumen kita ini mereka untuk membeli sebuah unit rumah ataupun produk itu kita cari tahu dulu manfaat yang mereka inginkan itu seperti apa apakah untuk investasi ataukah untuk tempat kunian ataupun tempat untuk modal berjualan atau tempat untuk wira usaha nah itu kita harus benar-benar kita gali dulu nah untuk kita menentukan produk ataupun lokasi yang bagus untuk konsumen kita ini itu penting banget biar kita tidak terjadi miskomunikasi nah yang kedua kita disamping kita membangun membangun hubungan komunikasi dengan konsumen ini kita harus mendapatkan kejelasan nah disini yang kedua mendapatkan kejelasan ini yaitu agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi nah makanya sangat dibutuhkan sekali yang itu dinamakan dengan harus ada kejelasan nah biar kita itu tidak miss dengan konsumen ataupun calon pembeli kita nah yang ketiga disini kita harus meningkatkan kepercayaan nah disini selain hal komunikasi yang baik yang harus kita pegang yang harus kita lakukan nah disini kita harus meningkatkan kepercayaan konsumen kita ini dengan hal ya tadi kita harus memberikan hal-hal yang positif hal-hal yang benar terjadi bukan cuma sekedar omongan nah itu agar konsumen itu lebih percaya nah disamping itu ya itulah dengan komunikasi yang baik nah itu disamping itu kita sudah membangun kepercayaan ketika kita sering berkomunikasi sering menanyakan kabar nah itu hal yang positif juga untuk membangun kepercayaan konsumen itu kepada kita agar kita itu bisa menjaga komunikasi terus jangan sampai hilang kontak dengan konsumen itu yang harus kita jaga yang paling penting banget yaitu itu juga kepercayaan nah yang keempat itu menguatkan loyalitas nah dinamakan menguatkan loyalitas kita ini kita terhadap konsumen ini jangan pernah kita yang menunggu kalau bisa kita yang menjemput bola nah loyalitas kita yaitu berkomunikasi kita membantu konsumen kita apakah dia sedang sibuk atau gimana ya kita coba datangin ke rumahnya silaturahmi nah itu sebagai bentuk loyalitas kita juga nah disamping itu itu hal positif akan kita dapatkan karena disamping membangun loyalitas tadi kita juga akan mendapatkan kepercayaan tadi dengan konsumen nah yang kelima dengan kita berkomunikasi ini yaitu yang ingin kita dapatkan yaitu meningkatkan penjualan di diri kita sendiri nah sangat bagus sekali untuk seorang marketing ataupun sales itu harus belajar berhubungan atau berkomunikasi dengan baik dengan konsumen karena ini akan meningkatkan penjualan diri kita sendiri juga nah yang terakhir yaitu memahami pelanggan kita harus benar-benar tahu kita harus benar-benar paham pelanggan kita ini keinginannya seperti apa ya itu yang tadi kembali lagi ya keinginan yaitu manfaat yang mereka ingin dapatkan itu apa itu harus benar-benar kita gali nah disamping kita berkomunikasi dengan baik ini biasanya kita akan mendapatkan konsumen itu bukan hanya sekali untuk membeli biasanya dia akan berlanjut ataupun menawarkan kepada temannya saudaranya nah itu akan berlanjut dengan cara kita menjaga komunikasi tadi dengan baik nah disamping itu kan kita bahkan mendapatkan peningkatan penjualan diri kita sendiri ya itu saja yang bisa saya share teman-teman untuk seorang sales atau marketing harus menguasai benar-benar dengan komunikasi konsumen ini harus dengan baik kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf semoga ini bisa bermanfaat saya akhira wabilahi tabiq walidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh